why you are blacksmith pandey pandey yeah this is pandey temple yes okay setelah ke pura pendatang nagung dia akan hanggil ke pura pendatang pagi ini saya nakil ke pura agung besake pada sakaria agung bertaruturunggabe kita akan melihat situasi di pagi hari di pura penataran pandey catur laut besake melihat mentari yang bersinar di atas pelinggih pura pandey nah saya sebagai warga pandey tidak lupa menyusung pura besake dan pura penataran pandey di besake lalu diketahui oleh sementon pandey bahwa pura pendatang pandey bukanlah berdaman karena menurut penjelasan dari jeruk gede besake bahwa pura pendatang pandey ada di pura tempat pesimpanan ratu bagus pandey nah sementon yang pernah ngayah nedunan ide bertarut dari gedung penyimpunan atau saat minum pasti tahu pura pendatang pandey ini kalau masih kurang jelas sementon bisa nanti tanyakan langsung ke jeruk gede yang selalu standby di pura penataran agung besake selama karya bertaruturunggabe empu sewasa guna kepada brahmaduale melalui komunikasi imajiniannya memberikan pesan untuk pandey dan ketururannya dengan enam bisama dimana bisama pertama berupa bisama agar warga pandey tidak lupa menyusung pura besake dan pura penataran pandey di besake nah bisama ini dipesankan dengan tegas oleh empu siwasa guna kepada brahmaduale nah pesannya mangke hyun ire turun ing besake didina aneh penataran pandey kita awia lupa bakti ring kawitan ring besake nah sekarang kupesankan kepadamu pergilah engkau ke besake disana ada penataran pandey jangan lupa sujud bakti kepada kawitanmu di besake nah itulah bisama yang diturunkan oleh empu siwasa guna kepada brahmaduale tak apa akibatnya kalau kita semuanya maka pandey lupa menyusung itu petara kawitan dan yang berstana di pura idaratu padus padle di besake nah kita resapkan dan capkan bisa menghubungkan kepadamu sebar luaskanlah kepada keluarga besakmu sampai kekuatmu di kemudian hari gelap ingatlah selalu jangan sampai lupa kalau engkau sampai lupa menyembah atau nyungsung petara kawitan engkau akan disalahkan oleh ide petara ketahadi usahmu sukses engkau akan selalu kekurangan pengan saya menyadari bahwa pura penataran ide ratu bagus pandey di besake memang mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pura besake gelar abisikan ide petara di petara pandey di besake justru ditemukan dalam raja purana pura besake dan di dalam babat dalam tangan dan di dalam babat dalam tangan selamat menikmati swastiastu dari mana dari belanda holland why you are blacksmith pandey pandey yeah this is pandey temple yes dalam raja purana pura besake dijelaskan bahwa nama abisika ida bertara di pura penataran pandey di besake adalah ida ratu bagus pandey dalam raja purana pura besake tersebut urayan yang jelas mengenai abisika itu ida ratu bagus pandey di pura besake merupakan salah satu catur laut yang merupakan satu kesatuan dengan pura penataran api pura besake nah lebih jauh dalam raja purana pura besake dengan jelas di kemungkinan mengenai perjalanan ida bertara setiap 10 tahun kekotok pada saat pura nama ke-4 sekitar bulan oktober pelana keyesah setiap 5 tahun sekali mendengar pura nama kedasa sekitar bulan juni perjalanan ketika suci setiap 4 tahun sekali pada saat pura nama ke-5 sekitar bulan november pada saat karya bertara dorong kb ini kita melasti di Yesa videonya semuanya bisa saksikan di channel pandey balik ini iya ning pet rade di walutawili biu meyantan sakati suge gawe punika selamat menikmati 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 Rat kaitannya warga pande dengan Pura Besake Tersurat dengan jelas pada Raja Purana Pura Pasar Agung Yang juga merupakan kesatuan dengan Pura Besake Gendati letaknya berjauhan dengan Pura Besake Nah Purana itu isinya Kalau engkau ingat akan semua kayangan jangkat Selalu melakukan upacara malik sumpah pada kayangan Semua ingat pada bertara sesunan di Gunung Agung Demikian pula para penggawa atau penguasa zaman dulu Engkau para pasak, para pandeng Yang berhak mempunyai pelinggih atau perayangan di Pura Penataran Di Pura Besake Karena selalu taat sejak masa di Majapahit Engkau lah yang bertugas memelihara pelinggih-pelinggih ide bertara di Gunung Agung Engkau semuanya agar selalu ingat Janganlah hendak kamu berdekat dengan sesamamu Semua akan menjadi rusak Akan tetapi kerusakan itu adalah bergantinya zaman Akibatnya ide bertara pergi dari Bali Manusia menyaksikan keaguman para dewa Terima kasih telah menonton Terkaitan antara penataran ide ratu bagus pande dan warga pande dengan Pura Besake Juga dikemukakan pula oleh peneliti Perancis Jen Prancis dalam desertasi doktoratnya yang berjudul Les Pandey de Bali pada tahun 1987 Yang dikutipnya dari tulisan C. Hokas Seorang pakar sejarah dari budaya Bali asal Belanda Kutipannya sebagai berikut Tidak ada warga di Bali yang mempunyai tempat pemerjaan yang jelas Untuk menyembah leluhurnya yang suci Pada Pura Penyembahan Leluhur di Pura Besake Di Kuno Agung Sebagaimana dimiliki oleh warga pande Juga tidak ada warga yang telah menyebar luaskan Sejumlah naskah-naskahnya Menai diri mereka dan lelintihan Atau silsilahnya seperti halnya Dengan warga pande Bersama-sama dengan warga pasa Mereka merupakan satu-satunya kelompok atau soroh Yang menulis aturan-aturan dalam bentuk buku Sebagaimana saya temui pada kunjungan saya kembali pada tahun 1959 Nah apa yang dikemahakan oleh C.Hokas yang dikutip Jen Prancuis Tidaklah jauh berbeda dengan termuat Raja Purana Pura Pasar Agung Beratnya kaitannya dengan pande Dengan warga pasa dengan Pura Besake Tersurat jelas pada Raja Purana Pura Pasar Agung Yang merupakan kesatuan dengan Pura Besake Tersurat jelas pada Raja Purana Pura Pasar Agung Tersurat jelas pada Raja Purana Pura Pasar Agung Langkah diohner anf desert jelas pada Raja Purana Pura Pasar Agung Enggiantat tetang dikeraman Tersurat jelas pada Raja Purana Pura Pasar Agung selamat menikmati 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 selamat menikmati